Di Sandra, sejak awal Februari, upaya penyelamatan pilot Susi Air belum berbuah hasil. Bahkan yang terbaru, satu anggota TNI tewas saat baku tembak dengan KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pekunungan dalam upaya ini. Upaya penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens, masih belum berhasil. Bahkan anggota TNI terlibat kontak senjata dengan KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pekunungan. Peristiwa ini akibatkan satu orang anggota TNI yang diketahui bernama Pratumif Tahul Arifin dari Satgas Yonif meninggal dunia. Sementara dalam upaya evakuasi korban yang masih berada di lokasi kejadian, pihak TNI terkendala cuaca. Bahkan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono akan datang ke Papua dalam waktu dekat untuk memeriksa lokasi kontak senjata. Panglima TNI dengan bekas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan meragukan-meragukan. Ada pun kondisi prajurit yang lainnya, saat ini masih ada di beberapa lokasi, kami kesulitan untuk menghubungi-hubungi karena kondisi cuaca yang tidak menunggu. Waktu itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk beberapa pencahayaan dan bantuan tembak-bantuan lemur dengan kekuatan maksimal. Sebelumnya prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanter Yonif Raider 321 Gakuh Taruna Yonif R321 GT yang bertugas melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air di wilayah Mugimam Kabupaten Duga kontak tembak dengan KKB Separatis Terorisme pada Sabtu lalu. Sejauh ini tim Satgas Damai Kartens berhasil menangkap Yom Jelok Bere, salah satu pelaku pembakar pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro dan penyanderaan pilot Kapten Mark Martens. Barang bukti puluhan senjata api pun berhasil diamankan petugas. Noventry Aryoputra melaporkan untuk NET.